Karena dia nyangkut disini teman-teman Wah ada banyak di dalam sini Halo para pecinta kura-kura dari seluruh Indonesia Kembali lagi bersama aku Nino Arvanera Halo teman-teman kembali lagi bersama aku ya Ini masih di channel Nino Terkucing Dan sekarang ya teman-teman aku ini bakal nge-review anak-anak Brazil aku Kalian pasti kalau nonton konten aku sekarang kan rata-rata nyari semut Berburu hama babi hutan Tapi sekarang karena udah lama juga Bukan lama malahan sangat lama kita gak kontenin anak Brazil kita Kita kan biasanya kontenin telur sama ngeluarin dari telur Tapi sekarang kita bakal nge-review update-an anak-anak Brazil kita Tapi sebelum mulai jangan lupa like, komen, subscribe Dan nanti aku bakal kasih perbandingan anak Brazil yang baru netes Dan yang udah 1-2 tahun disini Nah teman-teman di dalam sini ya Di dalam sini itu terlihatnya kosong Tapi kalau misalnya kalian angkat batunya disini Gak ada, gak ada Oke gak ada ya Gak ada tapi ketika kita angkat nih kayu yang ini Wah, noh Anak Brazil semua isinya teman-teman Mantap nih kita ambil ya Salah satu yang paling gede Nah ini adalah salah satu anak Brazil yang paling gede Ini umurnya yang pasti udah 2 tahun disini ya Pasti Om Iya, serius Ini bayi generasi pertama pasti kalau udah segede gini Aku yakin teman-teman ya Noh, udah gede banget kan Bahkan perbandingannya nih ya Nama YB dari Kak Galuro Udah hampir sama Ya walaupun masih jauh tapi sama lah dikit Noh Ini anak generasi pertama Dan ini ada lagi nih yang baru grow up Atau yang baru tumbuh gede Nah ini lebih kecil dari ini Ini aku juga takjub tuh Mungkin kalau misalnya ngeliat bayi dari kecil itu kegede Dan ini masuknya udah gede Ya sedang lah Karena kalau misalnya bayi yang bener-bener Bener disitu kecil banget Aku ada loh waktu itu ngeliat Tapi bayinya mana ya Nyempil di mana dia teman-teman Dan bagi yang nanya Nih loh kok kurah-kurah tuh gak gede Gede sih mungkin Bukan gak gede-gede ya teman-teman Jadi kalau misalnya Aku nih ya Mungkin karena kalian Naronya di dalam rumah Jadi tiap hari kekontrol Jadi Keliatannya segitu-segitu aja Kalau kalian taruh outdoor kan Kolam butep Kurah seminggu sekali Tiba-tiba Wow Kurah-kurah udah gede aja Ini salah satunya yang mantep loh Jarang tersorot oleh aku Dan sekarang langsung Udah segede gini Walaupun ini cuman res Cuman kalau misalnya dia udah indukan Itu dia Res tuh paling rajin olor loh Serius Kalau kalian gak pecep Beli dah Satu jantan dua betina Tes aja dulu Kalau misalnya emang pejantannya mantep Itu pasti dikawinin terus Dan itu bakal jadi Anakan teman-teman Nih mana ya Aku ada kok Wah ada yang nyempil disini Teman-teman Ada yang nyempil disini Abar aku ambil dulu Susah Yang kucuy Kita taruh dulu yang gede tadi Dan kita ambil yang ini Ini tadi yang nyempil juga nih Coba kita hitung segitnya ya Ini normal apa gak sih Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sembelas, dua belas, tiga besok Normal Aku kira kelebihan satu Aku ngeliat kok teman-teman Ada loh bayi Brazil yang lumayan gede disini Cuman aku gak tau dia nyempilnya dimana Apa ini ya Ini mungkin Abar aku ambil dulu nih Ini juga bayinya pada gede-gede teman-teman Udah pada gede Aku jarang punya sampel yang baru letas ya Abar Rada ribet nih ngambilnya Karena dia nyangkut disini teman-teman Wah ada banyak di dalam sini Oh Luar lagi Ini ada satu nih Kayaknya ini bayi generasi pertama nih Eh generasi Tuh banyak teman-teman di dalam sini Nah ini nih Ini bayi kecil Coba aku searching lagi deh Aku cari lagi disini Masih ada atau enggak Udah gak ada Nih aku kasih perbandingan Oke Ini bayi yang paling gede tadi Oke ini ya Udah berdua nih Ambil aja kita Ada lagi yang Mediumnya Nah Ini perbandingannya ya teman-teman Ini yang paling kecil Ini yang medium Ini yang paling gede Mantep kan Dan ini akur-akur aja teman-teman di satu kolam Cuman kalau misalnya Aku nih ya Kalau aku nih Ini akun ya Kalau misalnya mereka udah Apa namanya Sabar kita balikan Kayunya ke posisi semula Biar mereka bisa ngejemur Nih Cuman kalau misalnya udah ukurannya Melebihi batas yang ada di kolam ini Atau yang udah segede gini Kita pisahin Karena walaupun sama-sama jenisnya Haris atau Brazil Kalau misalnya udah beda ukuran Aku pengalaman aku pernah Itu digigitin kepalanya Ampe mati loh Ampe mati Jangankan yang beda ukuran Yang sama ukuran aja Kadang suka berantem teman-teman Makanya kalau misalnya Kalian melihara res itu Perhatikan ukuran Dan perhatikan gerak-gerik Teman-teman ya Kalau misalnya emang Kalian beli satu Atau tiga gitu Soalnya mereka ini Kuro-kuro nakal Waktu itu aja Si bernoki aku kalah Aku sempet taruh sini Makanya aku bisa intusin layar panjang Karena emang Digigitin si bernoki-nya kalah Dan si bernoki-nya pun ngelawan Makanya ngelukain kura-kura lain Makanya kan banyak tuh Brazil-Brazil tail tip Itu gara-gara mungkin Berantem sama temannya Oke teman-teman Kita hitung dulu Sebelum kita closing ya Nih Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Ada sembilan Sepuluh Sepuluh Mana ini yang lain Nih Berarti pada bingung Dua belas ya Dua belas Mana sisanya Coba nanti dah kita Iya ngumpet Ngumpet paling kan teman-teman Coba yang pasti jumlahnya ya Dua belas lah Kurang lebih Kurang lebih dua belas Ya mungkin segituan dua belas Dan semoga ya Makin hari makin nambah Karena ini nih Indukan yang disini Ini belum pada Mau nelor lagi Sabar deh Kayaknya aku ingat nih Ada aku Aku punya satu indukan Brazil Sering banget Nelor Emang dia mau begitu Ada satu indukan Pokoknya rajin banget Dulu nelor Tapi sekarang udah Jarang teman-teman Coba deh Nanti kita di next episode Kita Cari indukan Yang Paling sering nelor Ya teman-teman Karena disini Ukurannya udah Sama-sama aja Dan mungkin Cukup sekian dulu ya Video untuk kali ini Teman-teman Jangan lupa like Comment Subscribe Dan kalau ada yang Mau request video apa Tulis aja di kolom komentar Dan share juga video ini Ke teman-teman kalian Untuk kita menambah wawasan Bahwa Bayi Brazil itu Sebenernya Gak lambat Teman-teman tubuhnya Dan See you Di next video Bye-bye